Pemirsa sebuah minibus ringsak setelah terguling di kawasan klender Jakarta Timur Senin Dinihari. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sopir hilang kendali saat masuk ke jalur Transjakarta. Sopir dan satu penumpangnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Mobil berjenis minibus yang ditumpangi dua orang ini ringsak setelah terguling di jalan Igustimurah Rai Klender, Jakarta Timur. Mobil taksi online yang datang dari arah Jatinegara menuju Pondok Kopi ini melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir hilang kendali saat mencoba masuk ke jalur Transjakarta karena menyinggol pembatas jalan. Nah, arah kiri dia. Arah kiri ke kanan. Nah, ban kirinya itu ke sini. Terlalu kiri. Langsung meledak aja kembali. Langsung kembali ke depan. Tidak ke pinggir. Tidak begitu aja. Kunci di dalam. Di dalam mobil berapa orang? Dua orang. Perempuan di belakang. Sopir dan penumpangnya seorang perempuan terluka dan dievakuasi ke rumah sakit Islam Pondok Kopi untuk dirawat. Sementara mobil yang rinsak di daerah petugas. Kecelakaan tunggal ini ditangani Satli Lantas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan.